Jasad Winarsih atau Cicih, salah satu dari empat korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan, Kebon, Kalapa, Kecumatan Bogor, Tengah Kota Bogor, minggu sore ditemukan tim Sargabungan saat ditemukan korban dalam posisi terjepit rak piring di dapur rumahnya yang amruk. Cicih merupakan korban terakhir yang ditemukan setelah sebelumnya tim Sargabungan juga menemukan tiga korban lainnya atas nama Simah pada Kamis 13 Oktober dan Iwan serta Dini pada Jumat 14 Oktober lalu. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk diidentifikasi dan pemulasaran. Dalam melakukan proses evakuasi korban terakhir, petugas Sargabungan menggunakan selang semprot air milik pemadam kebakaran. Hal ini dilakukan karena jasad korban tertimbun tanah sedalam 6 meter. Timbunan beton juga terpaksa dihancurkan menggunakan jackhammer. Atas penemuan Winarsih, usai sudah pencarian tim Sargabungan terhadap keempat korban yang hilang akibat tertimbun longsor. Baik, ini masuk di hari kelima korban atas nama Ibu Warasih atau Ibu Cici panggilannya. Tadi berhasil ditemukan kurang lebih jam 15.00 dalam kondisi meninggal dunia. Dengan kedalaman 5-6 meter ditemukannya. Posisi korban sendiri ditemukan di area mana, Bang? Posisi korban kurang lebih dari rumahnya dia itu kurang lebih tergeser sekitar 7 meteran. Untuk ditemukannya di kedalaman berapa, Bang? Kedalaman 6, 5-6 meter. Bang, ini kan pencarian cukup lama ya, memakan waktu berhari-hari. Mungkin kendalanya bisa disampaikan. Apa sih, Bang? Jadi kendala kita itu dari awal perulangnya sempit. Tidak bisa masuk alat berat. Jadi kita hanya menggunakan tenaga manual. Tenaga manual, alat semprot, alpon itu, dan tenaga pacur manualnya. Sebanyak 8 orang pada hari Selasa lalu menjadi korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecomatan Bogor, tengah kota Bogor. Empat diantaranya ditemukan dalam keadaan selamat, sedangkan empat lainnya meninggal dunia. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.